Taukah kamu kalau produksi jamur itu salah menguntungkan? Kok bisa sih? Itu karena proses kultivasi jamur memiliki nilai kapasitas produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi dari jamur ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu waktu yang diperlukan untuk pemanenasi ikat, proses kultivasi memerlukan info produksi yang rendah, kebutuhan lahan yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman pertanian lainnya, dan bahannya digunakan untuk proses kultivasi berasal dari limbah. Selain itu, kultivasi jamur dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah telapar minyak, kekurangan nutrisi, dan degradasi lingkungan secara bersamaan. Dari segi penggunaan lahan, proses kultivasi jamur bisa menghasilkan hasil yang besar dengan physical footprint yang sangat kecil. Pada tahun 2017 hingga 2018, lahan seluas 26 juta square feet yang biasa digunakan untuk menumbuhkan jamur dapat menghasilkan 891 juta kult jamur di Amerika Serikat. Dalam penumbuhan jamur yang dilakukan secara tradisional, biasanya memanfaatkan area indoor yang disebut dengan rumah jamur yang terdiri dari rak-rak kayu yang akan digunakan untuk menampung jamur yang akan dikultivasi. Sedangkan, proses penumbuhan jamur yang lebih baru dapat dikonstruksi dari material yang lebih tahan lama seperti rak aluminium dan proses yang lebih hemat energi dengan memanfaatkan teknologi otomasi. Dengan proses pemoterasi yang lebih baru ini, kondisi lingkungan seperti suhu, telan baban, dan anginan udara dapat diatur dalam jarak jauh dan secara otomatis, sehingga proses kultivasi akan lebih ekisir. Jika ditinjal dari siklus jamur, pertumbuhan jamur biasanya hanya memerlukan 6 hingga 10 minggu, sehingga setiap pertanyaan jamur dapat memanen sebanyak 8 kali dalam setahun. Siklus pertumbuhan yang cepat ini dapat membuat fasilitas pertumbuhan dapat digunakan secara otis-tet. Jadi, jangan ragu untuk mengkonsumsi jamur. Selain raya nutrisi, konsumsi jamur dapat menghemat penggunaan lahan yang digunakan untuk memenuhi makanan kamu.